Itu area mana mas yang sakit mas? Area Pas samping gigi yang dicabut sama Gigi atasnya juga sakit Yang dicabut gigi bawah? Raham, geraham atau apa? Geraham Awalnya sakit gigi atau kropos dia? Awalnya bolong, gigi bolong Gigi bolong ya Kemudian bisa diceritain mas kronologisnya Datang ke dokter Keluhan gigi bolong tadinya Selama 2 minggu itu Pas lagi sakit-sakitnya Awalnya nggak boleh dicabut dulu Setelah dikasih obat sama dokter Ternyata nggak mempan Obatnya itu ngefek Terus dipaksa cabut Pas lagi sakit-sakitnya juga Oh gitu Dokter sebenarnya tahu itu masih Sakit, tapi dipaksa Dicabut Kemudian akhirnya muncul Rasa nyerinya Udah berapa lama itu rasa sakitnya dirasain? Udah sebulan Sebulan? Sebulan itu muncul terus? Ya muncul terus Terus yang dirasakan itu area mana? Cuma rahang aja atau sampai ke pipi, ke mata, ke telinga gitu? Sampai ke kepala nih, ke belakang telinga sih Sampai ke situ ya Sampai ke situ ya Terus terganggu dong aktivitas hariannya Terganggu Terganggu banget ya Terutama saat kerja, kalau tidur bisa tidur Ya kadang suka ke bangun pas lagi tidur Gara-gara sakit dong Gara-gara sakitnya itu? Ya 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 Jadi memang begitu pada dasarnya Ya kalau kita tahu ya isunya ya bahwa kalau lagi sakit-sakitnya itu gak boleh dicabut sebenarnya ya Sebenarnya kita gak tahu tuh mungkin dokter punya alasan tersendiri kenapa maksa Ya maksa untuk dicabut Cuma awalnya memang sering sakit gigi? Iya pas lagi ada gigi bolong itu sering Oh gitu ya Yang dicabut cuma baru satu aja itu? Kebetulan udah dua sih Yang sampingnya udah lama banget dicabut Udah dua tahun Tapi yang dulu aman Ya memang aku kuntur tuh bisa Untuk keluhan-keluhan nyeri itu bisa Nanti kita lihat ya mas Karena kan gini nih Ini kan patung Nah ini ya kemarin kan yang dicabut kan rahang bawah ya Di area mandibula namanya Di area rahang bawah itu Itu memang disitu dilewati oleh jalur-jalur aku kuntur Jalur-jalur meridian namanya Yaitu lambung sama usus besar sama usus kecil lewat disitu semua Nanti tindakan aku kuntur yang kita lakukan itu adalah Satu mencari titiknya yang paling nyeri Saat dia ditekan Jadi saat nanti kita lakukan pemeriksaan Pasti ada area-area di area rahang bawah Kemudian rahang atas itu yang kalau dia ditekan itu Dia itu paling sakit nanti Ditekan itu ya ditekan gini aja Bisa dengan penekanan level 1, level 2, atau level 3 ya Nah nanti dicari yang paling sakit Nah di area yang paling sakit itu nanti Akan kita lakukan treatment aku kuntur Ditambah dengan titik-titik aku kuntur yang lainnya Mudah-mudahan mah sekali aku kuntur nanti Sembuh ya mudah-mudahan Karena biasanya nyeri-nyeri lokal seperti itu Kita sebut sebagai nyeri myofasia namanya Itu dengan aku kuntur biasanya Gak butuh aku lama untuk penanganan Terima kasih Terima kasih